Persatuan Perusahaan Air Minum Se-Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Barat gelar rapat kerja bulanan di Pantai Sasak, Ranah, Pasisya Kabupaten Pasaman Barat. Hadir pada pelaksanaan rapat tersebut 13 Direktur Perundam dari 19 Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut langsung dibuka oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto. Sebagai tuan rumah, Wabup Risnawanto berharap nantinya kegiatan tersebut secara langsung dapat memberikan kemajuan kepada Perumda Tirta Gemilang Pasaman Barat nantinya dan masyarakat Pasaman Barat pada umumnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada Perumda Tirta Gemilang untuk dapat meningkatkan pelayanan di tengah masyarakat, baik itu di pelayanan instansi pemerintahan dan kepada masyarakat. Terlebih di kawasan, pesisir pantai sangat membutuhkan ketersediaan air bersih. Ketersediaan sumber air bersih sesuai dengan sumber daya alam di Pasaman Barat. Saat ini pihak Perumda Tirta Gemilang Pasbar tengah melakukan perbaikan pelayanan dan ketersediaan sambungan air di tengah masyarakat. Saat ini ada sembilan sumber mata air bersih di Pasaman Barat. Jika dimaksimalkan itu cukup untuk pasokan di Pasbar. Dengan kapasitas air 4.000 liter per detik, hingga saat ini baru 14 persen masyarakat sudah terlayani. Dari 11 kecamatan yang ada, 9 kecamatan sudah terlayani. Namun setelah mendapat hak dari pusat 2 kecamatan tersebut akan tersambung. Kita untuk PDM Pasaman Barat itu ada sembilan mata air, dan semuanya itu kalau dioptimalkan, airnya cukup dan berlebih untuk kita di Pasaman Barat. Jadi kalau kapasitasnya sekarang itu sekitar 400 meter 400 kubik per detik. Karena program IBA air bersih seperti program EPR ini, ini digunirkan oleh pemerintah pusat dan hanya miliaran setiap tahun. Bukan miliaran, tapi triliunan. Karena itu untuk menjangkau seluruh masyarakat asyarakat. Terutama ya seperti Pasaman Barat ini, daerah pinggir pantau itu ada sekitar 152 kilo, ya itu perlu air bersih. Kalau pariwisatannya bagus, harus supaya bagus, tentu harus ada akses layanan.